hai oke selamat datang di channel saya kali ini saya akan membuatkan video tentang ojek online Oke langsung aja ya ini saya akan membahas tentang grab driver ya untuk kali ini saya akan membahas grab driver bukan untuk customer grab ya hari ini saya akan membahas tentang grab driver jadi untuk ojek online ya Oke langsung aja ya kita ke aplikasinya aplikasinya kayak gini ya ini kebetulan udah dapat orderan orderan grab bag ya grab bag atau ojek online yang motor ya ini untuk video ini saya akan membuatkan video cara menjalankan orderan grab bag yang tunai atau cash ya sesuai judulnya ini saya akan menjalankan grab bag yang yang cash atau tunai karena belum saya buatkan ya kalau yang kemarin udah saya buatkan cara menjalankan orderan yang non-tunai ya yang non-tunai kali ini saya akan menjalankan orderan grab bag ojek motor yang cash atau tunai karena untuk videonya belum saya buatkan ya yang cash atau tunai Oke di sini ada tampilannya ya ini udah dapat orderan kita pilih mapnya ya di pojok kanan atas tadi ya kita klik kalau belum tahu lokasinya kalau udah tahu yang langsung aja juga ke lokasi kalau udah belum tahu di sini ya ada tanda ini kita klik nanti ada tanda gini Oke kita langsung menuju ke lokasi penjemputan ini cara menjalankan orderan grab bag namanya grab bag kalau gojek namanya go right go ride go ride kalau di grab namanya grab bag oke langsung aja ini udah menuju penjemputan dan ini udah jalan ya ini udah sampai lokasi pengantaran oleh ini ada totalnya ya ini di atas itu uang tunai ya ini cash ya uang tunai kalau non-tunai ada tulisan non-tunai ini buat pemula aja dan yang belum tahu aja ya kalau udah lama ya pasti udah tahu lah ini buat pemula dan yang belum aja aja kalau yang udah tahu ya berbagi informasinya tetapi berbagi ilmu berbagi pengalaman itu aja buat yang lama-lama nah oke langsung aja kita menuju lokasi pengantaran ini udah sampai udah hampir sampai titik pengantaran ya ini oke ini udah sampai kita cek ya ini untuk pengantarannya disini kan 7200 nanti kalau di total beda ya nanti nanti saya contohkan aja untuk totalnya nanti di belakangnya ini tarif tetap 9000 terus tarif biaya pemesanan penumpang 2000 ya ini Oke langsung aja ini kita lanjutkan ya untuk uang tunai ini ada tulisan uang tunai ini ini udah saya antar udah sampai titik dan kita tinggal menyelesaikan ya untuk aplikasinya Oke ini ada totalnya ya 11000 ya ini untuk totalnya biaya pengantaran ya pendapatan bersih jadi 7200 Oke ini udah sampai nanti saya kasih contoh yang kedua ya untuk cara cek biaya yang mungkin sebelum kita sampai tujuan ya nanti di awal biasanya ada soalnya ini belum saya buatkan ya tadi belum saya buatkan untuk cara yang nanti saya contohkan lagi ya Oke ini ini kita buat orderan nah ini ada dapat orderan lagi ya ini yang grebek ya ini grebek nah kita langsung ke tanda tujuan nah ini ada udah udah ada totalnya ya jadi kita udah tahu biaya yang harus dibayarkan sama customer atau penumpang nanti ya untuk biaya pembayarannya Oke langsung aja ini untuk tampilan harganya 11000 ya eh sambil berjalan kita eh kita saya mau cerita cerita saya untuk grebek ini perusahaan yang berasal dari kalau nggak Malaysia Singapura kayaknya terus kalau eh satunya gojek itu Indonesia Indonesia terus eh Sopi kurang tahu kalau nggak Singapura ya nggak Malaysia itu itu juga dari luar Indonesia ya terus yang maksim itu dari Rusia kalau nggak salah dari Rusia itu maksim ya maksim maksim perusahaan maksim terus dulu itu ada Uber Uber itu dari Amerika kalau kalau nggak salah dari Amerika itu ber itu udah mungkin karena pasarannya tidak laku ya di Indonesia terus kerjasama-sama dengan maghrib setahu 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 saya itu ya oke langsung saya ini sambil bercerita sambil jalan menuju lokasi penjemputan ini untuk orderan kedua ya ini penjemputan yang kedua ini titiknya agak jauh ya oke ini kita chat dulu kalau misalkan dari customer nunggu kita chat dulu sambil cerita apa lagi ya untuk oh ya untuk ojek online yang penumpang itu dari penjemputan itu harus hati-hati ya karena ada aturan dari dari kantor ya seperti sebelumnya sudah saya ceritakan yang kemarin grab bag yang non-tunai ya saya ceritakan yang ada batasan-batasan namanya zona merah itu ojek online dengan ojek offline ya jadi ada aturan untuk penjemputan jadi kita misalkan contoh menjemput di stasiun menjemput di terminal itu ada batasnya ya jadi ada batasan untuk penjemputannya dimana itu ada nanti saya cantumkan disini disamping ini untuk penjemputannya dimana terus kalau pengantarannya gak apa-apa itu di dekat terminal di dekat stasiun ini gak apa-apa tapi kalau di penjemputan itu kita harus jaraknya mungkin kalau gak salah 100 meter kalau gak salah 100 meter itu ada titiknya untuk penjemputan jadi kita kalau sampai di titik dekat itu gak bisa ya karena itu udah aturan dari kantor grab dengan ojek pangkalan ojek pangkalan itu ojek offline ya sama aja ojek offline oke itu biasanya kalau kita tidak sesuai aturan atau kita menjemput sembarangan kita bisa kena denda ya kena denda karena itu udah aturan kalau gak salah 50 ribu ya dulu ya kalau sekarang kurang tahu dan itu lama ya itu aturan itu lama dan sekarang kok kurang tahu itu masih berlaku atau tidak biasanya ya kita hati-hati aja ya untuk penumpang ya kalau mau kalau makan mengantar makanan paket itu gak apa-apa nah itu gak apa-apa tapi kalau penjemputan pengantaran juga gak apa-apa ya pengantaran itu gak apa-apa intinya penjemputan intinya oke langsung aja ya ini untuk selanjutnya ini udah saya jemput kita langsung ke menuju lokasi pengantaran hampir sama dengan tadi ya oke untuk cerita lagi ya untuk Yona Merah itu adanya ini yang saya cantumkan yang di Yogyakarta karena saya tempatnya di Yogyakarta ya jadi saya menampilkan yang Yogyakarta di wilayah lain juga ada sebenarnya itu ada batasan untuk area apa itu area untuk batasan untuk penjemputan ya batasan untuk penjemputan oke untuk penjemputan itu kan ada batasan terjadi dari teman saya juga belum pernah kena itu ya kena denda ya karena ketidaktahuan dalam penjemputan customer ya penjemputan customer atau mungkin dari penumpang ya karena kurang tahunya di wilayah tersebut ternyata itu ada batasan ya ada batasan penjemputan nah terus itu ceritanya helm itu dibawa oleh ojek pangkalan disita seperti disita terus terus sama ojek pangkalan ini diterangkan kalau batasan penjemputan itu ada aturannya ya dimana lokasinya yang harus menjemput ya nah terus dari ojek pangkalan itu menawarkan untuk itu denda dendanya kena 50.000 ya teman saya itu cuma berbagi informasi aja ya itu teman saya dulu pernah karena ketidaktahunan ya karena itu udah aturan dari kantor sama ojek pangkalan kantor krebs kantor krebs juga kantor krebs juga kalau lainnya kurang tahu ya itu ada batasan jadi nanti saya tantumkan di sebelah sini ya untuk gambarannya oke ini udah sampai lokasi kita tinggal klik menurunkan ya kita tinggal menurunkan oke ini untuk ojek online ya ojek online ini udah saya lanjutkan ya lanjutkan nah ini konfirmasi ya 11.000 ya tetap si 7.200 oke itu aja ya untuk berbagi informasi aja saya tentang grab bag ya jangan lupa subscribe like komen kalau mau ya di share terima kasih mari kita saling berbagi informasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati